Terima kasih pemirsa anda kembali menyaksikan Buletin I News siang. Sidang seorang anak gugat orang tuanya kembali dikelar di pengadilan negeri Bandung. Tergugat yang berusia 80 tahun digugat 3 miliar rupiah. Tidak hanya menggugat bapak kandungnya, penggugat turut menggugat saudaranya. Dengan didampingi dua orang anaknya, Imas dan Hamidah, R.E. Kosuara hadir untuk memenuhi panggilan majelis hakim di pengadilan negeri Bandung. Kakek berusia 80 tahun ini langsung memasuki ruang sidang sebagai tergugat. R.E. Kosuara digugat oleh anak kandungnya sendiri, Deden dan Masito. Perkara dimulai saat Deden mengontrak kios di tanah milik ahli waris bapaknya. Namun karena akan dijual, Deden pun tidak terima dan meminta Masito yang sebagai pengecara untuk menjadi kuasa hukum dan menggugat bapaknya sebesar 3 miliar rupiah. Hakim sidang pun belum dapat menggelar sidang dikarenakan salah satu penggugat, yaitu Masito dikabarkan meninggal dunia Senin malam. Sidang pun digelar hanya memeriksa berkas dan akan dilanjutkan pekan depan. Kasus yang menimpa kosuara mendapat simpati dari para penesat hukum. Sebelumnya jika hanya didampingi tiga pengacara, namun kini terdapat 17 pengacara yang akan membelah kosuara. Menurut kami gugatan ini gugatan yang cedera formil ya, cedera formil hukum. Karena gugatan ini tidak jelas, gugatan ini kurang pihak. Jadi sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung untuk menolak perkara ini, menolak gugatan ini. Kosuara bahkan ingin perkara ini cepat selesai, namun niatnya untuk menjual tanah yang menjadi alihwarisnya selalu dihalang-halangi anaknya. Selain R.E. Kosuara, Deden pun menggugat lima orang lainnya, yaitu Imas, anak pertama, Hamidah, anak lima, ketua RT, perusahaan listrik negara, dan badan pertanahan nasional. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupiter Melana, IM News melaporkan.